Dipindahkan ke Ambon, mantan Bupati Bursal segera jalani sidang. Komisi Pemerintasan Korupsi atau KPK melimpahkan penahanan mantan Bupati Buru Selatan, Tagob Sudar Sono Solisa atau TSS, dan Joni Reinhardt Kasman atau JRK, ke Rutan Waiheru dan Rutan Brimopol, Damalugu. Tagob bersama Joni Reinhardt tiba di Bandara Internasional Patimura Laha Ambon pada Rabu 8 Juni 2022, sekitar pukul 08.26 waktu Indonesia Timur menggunakan pesawat Garuda Indonesia GA640 dari Jakarta. Keduanya dengan tangan terborgol dan menggunakan rompi kebesaran tahanan korupsi KPK dikawal ketat oleh sejumlah jaksa dari Kejaksaan Tinggi Maluku dan petugas KPK serta petugas keamanan. Tagob Solisa ditahan di Rutan Kelas 2 Waiheru, sedangkan Joni Reinhardt Kasman ditahan terpisah di Rutan Brimopol, Damalugu, kawasan Tantui Ambon. Pelimpahan penahanan kedua tersangka dari Rutan KPK Jakarta ke Rutan Kelas 2A Ambon dan Rutan Polda, Damalugu tersebut berkenaan dengan penuntutan keduanya dalam perkara dugaan kasus tindak pidana korupsi, gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU, dan proyek pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Burssel, Provinsi Maluku tahun 2011 hingga 2016. Sebelum pemindahan kedua tersangka, KPK telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Maluku untuk mendukung memfasilitasi proses pemindahan, mulai dari penjemputan di bandara hingga mengawal ke Rutan Kelas 2 Waiheru dan Rutan Polda, Maluku. Kasipenkum Kejati Maluku Wahyu di Kareba, Dikonfirmasi DMS Media Group menjelaskan, Kejaksaan Tinggi Maluku memfasilitasi proses pemindahan tahanan kedua terdakwa, TSS dan JRK. TSS tiba di Rutan Kelas 2 Awaiheru Ambon pukul 09.30 waktu Indonesia Timur dan menjalani pemeriksaan kesehatan dan kelengkapan berkas administrasi oleh petugas. Berkenaan dengan penuntutan perkara tipikor KPK atas nama terdakwa TSS dan JRK, Tim Jaksa KPK memindahkan tahanan kedua terdakwa dari Rutan KPK Jakarta ke Rutan Kelas 2 A Ambon dan Rutan Polda, Maluku. Kejati Maluku memfasilitasi proses pemindahan tahanan kedua terdakwa dengan menjemput di bandara dan mengawal hingga dititipkan ke Rutan. Tiba di Bandara Petimura pukul 08.40 waktu kedua terdakwa langsung dibawa dengan kendaraan kejaksaan ke Rutan. Terdakwa TSS tiba di Rutan Kelas 2 A Awaiheru Ambon pukul 09.30. Sedangkan terdakwa JRK tiba di Rutan Polda, Maluku pukul 09.20. Demikian. TSS nantinya ditahan di Blok Hunian Tahanan Kasus Korupsi, namun untuk satu minggu ke depan TSS ditempatkan pada Sel Masa Pengenalan Lingkungan atau MAPENALING. Untuk keluarga tahanan yang mau menjenguk, Rutan Ambon tidak mengizinkan ada pertemuan langsung. Diketahui pemindahan penahanan tersangka TSS dan JRK dari Jakarta ke Ambon karena berkas perkara dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Buru Selatan tahun 2011 hingga 2016. Kedua tersangka ini telah lengkap. KPK juga telah memperpanjang masa penahanan keduanya untuk 20 hari ke depan, terhitung 25 Mei hingga 13 Juni 2022. Diketahui dalam perkara ini, KPK menetapkan tiga tersangka kasus dugaan suap, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Buru Selatan tahun 2011 hingga 2016. Sebagai penerima suap yaitu Tagob Sudarsono Solisa atau TSS dan Joni Reinhardt Kasman atau JRK dari pihak swasta, sedangkan sebagai pemberi suap yakni Ivana Kuelju atau Ika selaku Direktur PT. Vidi Citra Kencana atau VCK. Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Jangan lupa like, share dan subscribe ya!